Sementara itu pihak Polda Metro Jaya membeberkan peran tiga orang tersangka yang terlibat kasus perjudian online di lingkup Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi. Sejauh ini polisi telah menetapkan 15 orang tersangka, 12 diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komdigi. Subdit Jatandras Direkturat Resetnya Kriminal Umum Polda Metro Jaya menyedih kasus perjudian online yang menetapkan 15 orang tersangka, 12 diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Dalam keterangan resminya, Direkturat Resetnya Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wirasatia menjelaskan tentang peran tiga orang tersangka berinisial AK, AJ, dan A, merupakan warga sipil. Mereka bekerja sebagai tim yang menentukan situs judi online milik bandar yang bisa diajak kerjasama dengan menyetorkan sejumlah uang untuk tidak diblokir. Sementara, tersangka AK pernah mengikuti seleksi calon tenaga pendukung teknis sistem pemblokiran konten negatif di Kementerian Komdigi pada tahun 2023, namun dinyatakan tidak lolos. Namun ironisnya, justru tersangka AK malah dipekerjakan untuk kewenangan pemblokiran situs judi online di Kementerian Komdigi. Faktanya, tersangka AK kemudian dipekerjakan dan diberikan kewenangan untuk mengatur pemblokiran website perjudian online. Dan artinya bahwa tersangka AK ini betul-betul memiliki kewenangan untuk mengatur pemblokiran website perjudian online. Sebelumnya, dua lokasi telah digerida polisi diantaranya markas situs judi online di kantor satelit Rukoro Selgade Nima, Kota Bekasi, Jawa Barat, dan kantor Kementerian Komdigi di Jakarta. Hasilnya, 12 tersangka pegawai Komdigi telah menyalahgunakan wawanan pemblokiran situs judi online sebanyak 5.000 situs. Namun yang dilaporkan untuk diblokir hanya 4.000 situs judi online saja. Sisanya, sebanyak 1.000 situs judi online lolos dari pemblokiran dan dijaga oleh tersangka pegawai Kementerian Komdigi. Dari keuntungan situs judi online itu, tersangka merauk uang senilai 8,5 rupiah dalam sebulan. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati melaporkan. Terima kasih telah menonton!